GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni 212 menggelar Ijtima Ulama dan Toko Nasional 2023 di Masjid Az-Zikra, Bokur, Jawa Barat Sabtu pagi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah satu-satunya paslon yang hadir dalam kegiatan ini. Kedatangan Anies Caimin disambut para tokoh ulama yang telah hadir, diantaranya Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi dan menantu Habib Rizik, Habib Muhammad bin Hussein Al-Athos. Dikaitkan dengan politik identitas, Anies menyatakan kehadirannya bersama Caimin merupakan proses menghargai setiap komunitas yang mengundang pasangan Amin untuk bersilatu rahmi. Tadi sudah kami paparkan apa yang menjadi visi dan misi kami dan insya Allah itu menjadi bahan bagi semua di dalam melihat apa yang menjadi gagasan yang kami emban, yang kami usung. Ini adalah kesempatan yang selalu kami sampaikan setiap kali ada undangan dari berbagai pihak tentang apa yang menjadi rencana ke depan. Kami yang kedua berterima kasih kepada Capres dan Cawapres, Amin, yang sudah menyempatkan waktu mereka, hadir memberikan visi dan misi mereka. Insya Allah itu banyak memiliki kesamaan dengan apa yang sudah kita bahas di dalam IJTIMA 2023 ini.